ya inilah logo High School menggunakan Inkscape jangan lupa di subscribe dan silahkan download di durasi 3 menit langkah pertama kita buat dulu guideline lalu kita buat segitiga setengah saja dengan kebawah agak memanjang lalu kita gunakan shape tool supaya lebih ada cekungan ya kita gunakan rata atas dan kita akan satukan menggunakan shape tool disini oke kalau selanjutnya kita akan satukan menggunakan shape tool gunakan shape tool seleksi kedua node lalu join hal yang sama yang di atas juga kita drag iya keduanya diselek lalu lakukan join kembali dan menggunakan symmetrical naikkan ke atas dan kita tarik dari kedua sisinya supaya lebih sama oke kalau sudah selanjutnya tinggal kita duplikat ya lalu gunakan dynamic offset kita turunkan yang belakang kita berikan warna biru dan yang depan kita berikan warna putih setelah itu kita duplikat kembali yang warna putih lalu kita gunakan dynamic offset kita turunkan kembali yang warna tengah kita berikan warna abu ya oke hilangkan semua outline nya setelah alatnya dihilangkan kita masukkan untuk gambar wisudawan kita perkecil dulu lalu kita gunakan tracing bitmap setelah di tracing oke dan kita punya satu gambar faktor seperti ini kita sesuaikan dulu untuk ukurannya iya seperti ini kita hapus node yang ada di tengah supaya gambarnya tidak bolong ya jadi semuanya penuh dengan file iya seperti ini sedikit lagi kalau sudah kita tinggal diperbesar gunakan kontrol supaya tetap presisi seperti ini oke hilangkan outline filenya maksud saya kita naikkan ya kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita buat lehernya ya undangkan detangle tool ya seperti ini yang ini kita kita hilangkan untuk outline nya dan munculkan filenya oke dalam mode path ya kita bereskan seperti ini kira-kira kalau sudah kita union menjadi satu setelah di union kita perbesar dan yang ini kita duplikat untuk mendapatkan file ini silahkan masuk ke browser dan ketik gg.gg garis miring logo fakultas setelah itu setelah ditulis silahkan download dan kita lanjutkan tutorialnya setelah ditulis silahkan setelah itu seleksi keduanya lalu ke intersection dan beri warna hitam oke kita sudah punya sekarang tinggal kita bagi dua dari yang berwarna abu-abu seleksi setelah itu kita gunakan division yang sebelah kiri kita berikan warna merah kalau sudah yang ini kita duplikat setelah di duplikat kita berikan dynamic offset dan kita naikkan kita berikan warna putih ya kita turunkan ke bawah jadi offsetnya ada di bawah warna putihnya kalau sudah teman-teman sekarang tinggal berikan dulu berikan dulu warna biru selanjutnya kita akan membuat bintang ya bintangnya kita akan menggunakan warna putih lalu di duplikat tarik ya simpan di tengah seperti ini setelah itu tinggal kita di rotasikan ini untuk guideline nya menghalangi kita hapus dulu ya tinggal kita di rotasikan sedikit kita grup lalu di center setelah itu kita lakukan center ke objek yang di belakang oke terakhir kita akan buat sebuah lembaran daun caranya sama seperti tadi gunakan simetrikal yang bawah juga sama setelah di simetrikal seperti ini kita perkecil lalu kita duplikat kita miringkan dan kita duplikat lalu di flip setelah di flip kita rapihkan dulu seperti ini rapihkan selalu kita union tempatkan di bawah untuk bentuk awal dan tempatkan di atas untuk bentuk akhir dan perkecil sedikit kalau sudah seleksi keduanya lalu gunakan pet combine setelah itu tambahkan dan efek interpolated sub gunakan lainnya bisa digunakan lain selanjutnya kita tambahkan jumlah interpolated nya setelah itu kita sesuaikan saja oke kira-kira seperti ini dan ini kita tempatkan kita perkecil kita duplikat dan flip di horizontal setelah di flip kita grup oke setelah di grup tinggal kita turunkan gambar bintang yang di bawah dan berikan warna biru ya yang terakhir tinggal kita berikan nama akademik akademik dengan tulisan kapital berikan bold dan tidak ada yang aneh ya kita duplikat dulu yang ini kita berikan warnanya duplikat dan Outset dinamik tarik oke dan ini kita berikan warna putih dan kita lakukan senter kiri kanan atas bawah itulah logo menggunakan inscape dari rumah tutorial terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe channel ini salam rumah tutorial terima kasih sudah menonton